Selalunya tiap tahun ini menjahit baju raya Tapi tak sangka pula yang tahun ini menjahit baju PPE Inilah keharmonian Malaysia Tak kira bangsa, tak kira rupa dan tak kira ras agama Luar biasa Yo, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya Apa kabar ya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap dimurahkan Rizky lah Insya Allah Yang penting kita selalu berusaha ataupun selalu berdoa Agar Rizky ini semakin melimpah dan barokah ya guys Oke ini adalah tanggal 1 Jun Dan tanggal 1 Jun ini Indonesia sudah memberi kelonggaran ya Ini seperti new normal yaitu kehidupan yang baru Bukan seperti kehidupan-kehidupan yang sebelum ini kita jalan ya Yang jelas pasti disitu harus ada Harus selalu mengikuti protokol ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Tak kira lah kita duduk di Indonesia ataupun di Malaysia Yang sekarang ini kan mengadakan kehidupan yang baru Jadi kita harus selalu amalkan social distancing Selalu pakai mask kalau keluar dan yang penting selalu jaga kebersihan lah pastinya ya Jadi kita sama-sama berdoa semoga kita semua ini dijauhkan dari wabah ini guys Amin amin ya Oke terima kasih yang sudah klik video ini dan selalu support channel ini sampai ke sekarang Dan yang belum subscribe silahkan tekan button subscribe nya dulu guys Jadi itu adalah tanda sokongan anda semua kepada channel ini ya Semoga channel ini bisa berkembang dan memberi manfaat lah Ataupun memberi informasi setidaknya ya So disini kita akan buat salah satu reaction yaitu Banyak teman-teman yang menyarankan ataupun bagi link untuk melihat video tersebut ya Dan video ini sepertinya iklan raya lah Tapi tak tahulah aku tak tengok lagi Jadi kita sama-sama tengok guys Jadi apa message yang ada di video tersebut Oke guys kita akan sama-sama tengok ya videonya seperti apa Ini daripada DJ Raya 2020 ini iklan raya ke apa Dan disini bertajuk menyulam budi Oke oke kita sama-sama tengok ya videonya seperti apa Play Oh bagan datuk Saya rasa semua orang dah boleh terima hakikat Yang raya kali ni lain dari sebelum ni Jadi kita kena tabah Buatkan semangat Dan cari positivity Siapa akak ni ya Menyulam budi DJ mempersembahkan Nur Farah Syairah menggunakan kemahiran menjahit dengan menggunakan kaki Nur Farah Syairah Saya tak menyangkakan yang saya ni dapat jadi viral Menjahit baju pola lainnya Menjahit baju pola lainnya Itulah saya tengok video-video Tengok berita Bersama hadapan ni Diorang sangat-sangat menggunakan baju tu Sebab diorang pakai Lepas tu diorang akan buang lah Oh pakai PPE kan terus buang kan Raya tahun lepas Saya jatik baju raya Raya tahun ni Saya jatik baju PPE pulak Saya rasa macam Kenapa saya tak Menyumbangkan tenaga saya Oh Pastu firo dia Mohon maaf ya dia tak ada ni Jatik baju pola lainnya Tak ada tangan Hospital terlalu intan Walaupun sumbangan kami tak berapa banyak Tapi inilah sumbangan yang Kami dapat berikan lah Untuk meringankan Pasal hadapan lah Pakat ni menyumbangkan baju PPE Oh doktor pun berterima kasih Bagi saya Dapat berbakti sekecil mana pun Takpe Yang penting Okey ni kata-kata berjalan Asalkan kita usaha bersama Barulah boleh mencapai kemenangan Mungkin dengan kemenangan ini Boleh buatkan raya kita lebih bermakna Astaghfirullah Nur Farah Sahira Hero jahit PPE Bersama menyulam berkat Moga menyinar cahaya kemenangan Salam Aidilfitri Malaysia Mengunggungkan anda kejalinan bermakna Wah ini daripada iklan Daripada Diji Raya Diji 2020 Ya guys Demikian lah ya video daripada Diji ini Jadi kita bisa tengok Keikhlasan Nur Farah ini Yang memang sebelumnya Memang dia ini sudah Punya kemahiran menjahit ya Tapi di beliau berkata bahwa Sebelumnya selalu menjahit baju raya Tapi tahun ini tak sangka pula Yang menjahit PPE Dan kita tahu Waktu itu Waktu mula-mula Case COVID ini ada di Malaysia Memang kekurangan PPE lah kan Ini bukan Selalunya Malaysia kekurangan PPE Tapi mungkin itu memang Wabah ini Begitu Tinggi naiknya Jadi para frontliner itu Kekurangan PPE Tapi kita bisa tengok ya Inilah Malaysia guys Tak kira itu Desainer besar Ataupun Ya desainer-desainer yang besar Di Malaysia Lepas itu Nurse Dokter Dan Ya seperti Nur Farah ini juga Dia Membuat Jahit PPE itu sendiri Dan akhirnya disumbangkan Untuk para frontliner Jadi inilah Malaysia sesungguhnya ini Jadi Kerukunan disana itu Aku memang Sangat tabi lah Sangat hormat Respect Kepada Orang-orang disana Rakyatnya yang begitu patuh Dengan Kerajaan ya Dengan Tate cara disana Dan Ya Orang-orang baik itu banyak disana guys Kita bisa tengok kan Sumbangan itu Begitu banyak sekali Tak kira itu Orang kaya Miskin semua itu Bersatu padu Untuk melawan wabah ini Itu sangat luar biasa sekali Dan kita bisa tengok ya Kita bisa contoh Orang seperti Nur Farah ini Yang Dia rela Mengorbankan Ataupun Relah menjahit PPE Kemudian disumbangkan Walaupun kita bisa tengok sendiri Yang Nur Farah ini Boleh dikatakan Ya Kurang kan Kurang Dengan segi fisiknya Yang Kalian tengok sendiri kan Sangat luar biasa Keikhlasan beliau ini Sangat luar biasa Jadi kita yang Sehat Ataupun kita yang Utuh Dengan Bodi Ataupun dengan Fisik kita Yang Utuh Sekarang ini Marilah kita sama-sama Berjuang Sama-sama Untuk melawan Wabah Agar wabah ini Bisa hilang Di muka bumi ini Guys Jadi semoga aja Nur Farah ini Selalu diberikan Kesehatan Nur Farah ini Selalu diberikan Risky yang melimpah Dan semoga aja Nur Farah ini Selalu diberikan Kebahagiaan Guys Sebab niat Tulus Beliau ini Perlu kita Acungi jempol Ini sangat luar biasa Dia sanggup Menjahit sendiri Walaupun dengan Kakinya Subhanallah Ini sangat luar biasa Dan beliau ini Duduk di Bagandatuh Ya Perak Dan Memang disitu Bandarnya adalah Teluk Intan Dan dia menjumbangkan PPI itu Di hospital Teluk Intan Sampailah Dokter tersebut Berterima kasih Dengan Nur Farah ini Dia bilang Seharusnya kita Yang membantu Nur Farah Tapi kenapa Nur Farah Bantu kita Ya inilah Keharmonian Malaysia Tak kira bangsa Tak kira rupa Dan tak kira Ras agama Luar biasa Dan patutnya Negara-negara lain ini Mencontoh Negara Malaysia Sebab negara Malaysia ini Hampir sukses Menangani wabah Covid-19 ini Sebab Kes sekarang ini pun Di bawah Satu ratus Dan itu pun Kebanyakan daripada Warga asing Ya warga Malaysia Aku dengar cuma Tiga orang atau empat orang Jadi itu sangat Luar biasa Penanganannya itu Sangat Ya serius Dan Disana itu Ramai orang baik Itu aku yang salut Ramai sekali Orang baik Gotong Royong Membantu Saling membantu Jadi mereka Takkan kelaparan Walaupun di lockdown Hampir berapa bulan Tapi alhamdulillah Disana tetap Makan Dan tetap Ya ada Selalu ada Bantuan Jadi semoga aja Di negeri-negeri lain Itu bisa Mencontoh Kehebatan Malaysia Dengan warganya Yang jelas ini Warganya Ini aku tabik Respect Warganya ini Luar biasa Luar biasa Dia tak patuh Kepada Kerajaan Malaysia Dan kerajaan begitu Apa ya Prihatin dengan rakyatnya Bantuan bertubi-tubi Luar biasa Luar biasa Tak kira lah Itu NGO Ataupun daripada Kerajaannya itu sendiri Itu memang Sangat luar biasa Dan marilah Kita sama-sama berjuang Bersama-sama Agar wabah ini Cepat berlalu Dan kita bisa Normal kembali Jadi mungkin Sekian dulu Untuk video reaction Kali ini Terima kasih Yang sudah Klik video ini Dan menonton Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih